Cara agar kuat push-up seribu kali sekedar untuk pamer. Langkah pertama, beli baju superhero dengan logo, push-up man, agar mendapatkan kekuatan super secara otomatis. Setelah itu, ambil dua ember air dingin, satu untuk minum dan satu untuk mandi setiap kali melakukan push-up. Air dingin akan membuatmu terlihat lebih kuat dan penuh semangat. Langkah ketiga, berlatih push-up sambil menyanyikan lagu tema, Rocky, dengan volume penuh. Ini akan memberikanmu energi ekstra dan menginspirasi dirimu untuk mencapai target seribu kali. Terakhir, ambil selfie setiap setengah jalan saat melakukan push-up. Ini akan membuktikan pada dunia bahwa kamu memang benar-benar melakukan push-up seribu kali. Selamat mencoba! Berkebun di rel kereta api untuk pengalaman eco-friendly. Langkah pertama, cari rel kereta api yang jarang dilalui oleh kereta. Pastikan juga tidak ada jadwal perjalanan kereta di hari tersebut. Langkah kedua, siapkan tanah dan pupuk organik untuk menanam tanaman di atas rel. Pastikan juga untuk memilih tanaman yang tidak akan mengganggu jalur rel. Langkah ketiga, jaga kebersihan rel kereta dengan rajin menyapu dedaunan yang jatuh dan membersihkan sampah di sekitar rel. Ini akan menjaga tanaman tetap sehat dan kereta tetap melintas dengan lancar. Langkah terakhir, beri peringatan kepada teman-teman jika ada kereta yang akan melintas agar mereka bisa mengamankan tanaman dengan cepat. Jangan lupa untuk mengambil foto-foto lucu saat tanaman terguncang oleh kereta. Selamat mencoba! Cara berlatih bahasa pithon untuk percakapan sehari-hari. Langkah pertama, cari kata-kata sehari-hari yang ingin kamu pelajari dalam pithon, seperti susu atau nasi. Langkah kedua, buatlah sebuah program yang akan menggantikan kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat dengan kata-kata pithon yang lucu, misalnya, susu, diganti dengan senaku, dan nasi, diganti dengan nasiku. Langkah ketiga, latihanlah dengan membaca kalimat-kalimat tersebut dan berusaha memahami artinya, sambil menahan tawa karena kata-kata lucunya. Langkah terakhir, coba gunakan kalimat-kalimat tersebut dalam percakapan sehari-hari dengan teman atau keluarga, dan nikmati reaksi mereka yang bingung tapi tertawa karena kekonyolan kalimat tersebut. Selamat mencoba! Cara berpura-pura jenius di hadapan pacar Langkah pertama, pasang kacamata dengan bingkai tebal dan berjalan dengan langkah kaki yang sangat lambat. Langkah kedua, ambil buku matematika yang sangat tebal dan buka pada halaman terakhir, lalu berdiri di depannya dengan wajah penuh konsentrasi. Langkah ketiga, mulai mewajahkan rumus matematika yang sangat rumit tanpa henti, sambil sesekali mengacak-acak rambut dan mengangkat alis dengan penuh kebanggaan. Langkah terakhir, saat pacarmu terpesona dengan kepintaranmu yang tidak masuk akal, tersenyumlah dengan penuh kecerdasan palsu. Voila! Selamat mencoba! Cara beternak singa petahing Langkah pertama, cari tempat yang cukup luas untuk beternak singa pedaging, pastikan memiliki kandang yang aman dan terlindung dari serangan singa liar. Langkah kedua, beli bibit singa pedaging yang masih kecil dan sehat, pastikan memilih yang memiliki genetik yang baik untuk menghasilkan daging yang lezat. Langkah ketiga, berikan makanan yang seimbang kepada singa pedaging, seperti daging segar, sayuran, dan suplemen gizi yang khusus untuk singa. Langkah terakhir, lakukan pemangkasan bulu secara berkala agar singa tetap rapi dan terhindar dari masalah kulit, serta jangan lupa memberikan perawatan gigi dan cuci kaki rutin. Selamat mencoba! Cara membaca jam yang jumlah jarumnya 13 Langkah pertama, ambil jam yang jumlah jarumnya 12 dan tambahkan satu jarum lagi. Langkah kedua, beri nama pada jarum tambahan tersebut, misalnya, jarum keberuntungan. Langkah ketiga, setelah jam menunjukkan pukul 12, baca jarum-jarum yang berputar searah jarum jam seperti biasa, dan baca jarum keberuntungan sebagai pukul 13. Langkah terakhir, tetaplah bersikap positif dan berharap keberuntungan selalu menghampiri Anda. Selamat mencoba! Cara membuat printer dengan tinta air keran Langkah satu, ambil botol kosong bekas kecup dan berikan label, printer, di atasnya dengan spidol permanen. Langkah dua, isi botol dengan air keran dan tambahkan beberapa tetes pewarna makanan agar tinta terlihat lebih menarik. Langkah tiga, ambil selembar kertas putih dan gunakan pipet untuk meneteskan tinta air keran ke atasnya dengan pola yang diinginkan. Langkah empat, jemur kertas hingga tinta mengering dan foila, printer dengan tinta air keran siap digunakan. Selamat mencoba! Cara memilih dinosaurus untuk hewan angkutan Langkah pertama, pastikan dinosaurus yang dipilih memiliki ukuran yang sesuai dengan hewan yang akan diangkut. Jika hewannya besar, pilihlah dinosaurus raksasa seperti Tyrannosaurus rex, tapi jika hewannya kecil, bisa memilih dinosaurus kecil seperti Velociraptor. Langkah kedua, perhatikan kecepatan dinosaurus. Pastikan dinosaurus yang Anda pilih memiliki kecepatan yang cukup untuk mengangkut hewan dengan cepat. Dinosaurus yang memiliki kemampuan berlari cepat seperti Galimimus akan sangat berguna. Langkah ketiga, perhatikan kekuatan dinosaurus. Hewan angkutan akan membutuhkan dinosaurus yang kuat untuk mengangkut mereka. Pilihlah dinosaurus seperti Brachiosaurus yang memiliki kekuatan angkat yang besar. Langkah terakhir, pastikan dinosaurus yang dipilih memiliki kepribadian yang ramah dan mudah diajak bekerja sama. Dinosaurus yang bersahabat seperti Triceratops akan membuat pengalaman angkutan menjadi lebih menyenangkan. Selamat mencoba! Cara menggunakan jam pasir sebagai router Wi-Fi Langkah satu, beli jam pasir yang cukup besar dan bersihkan dengan air dan sabun. Langkah dua, isi jam pasir dengan biji-bijian kecil seperti beras atau kacang tanah. Langkah tiga, pasang antena ke bagian atas jam pasir dan nyalakan jam pasir. Langkah empat, sambungkan perangkat Anda ke jaringan Wi-Fi yang dihasilkan oleh jam pasir. Selamat mencoba! Cara sukses berkencan dengan Dewi Aprodite Langkah pertama, belajarlah menari dengan indah seperti seorang Dewi. Dewi Aprodite adalah Dewi kecantikan dan sensualitas, jadi pastikan gerakanmu memikat hatinya. Langkah kedua, bawalah buket bunga yang berlimpah ruah. Dewi Aprodite sangat menyukai keindahan alam dan simbol-simbol romantis, jadi buket bunga akan membuatnya merasa istimewa. Langkah ketiga, berpura-puralah menjadi seorang pujangga. Dewi Aprodite adalah Dewi cinta dan keindahan, jadi mengungkapkan perasaanmu melalui puisi akan membuat hatinya meleleh. Langkah terakhir, jadilah dirimu sendiri. Dewi Aprodite menghargai kejujuran dan keaslian, jadi berikanlah yang terbaik dari dirimu tanpa perlu berpura-pura atau berusaha terlalu keras. Selamat mencoba! Langkah pertama adalah belajar bahasa Elfish, karena tanpa itu kita tidak akan bisa bermain Scrabble dalam bahasa tersebut. Setelah menguasai bahasa Elfish, langkah berikutnya adalah mengumpulkan semua huruf Elfish yang ada, karena Scrabble dalam bahasa Elfish menggunakan huruf-huruf tersebut. Sekarang saatnya memulai permainan Scrabble dalam bahasa Elfish, letakkan kata-kata Elfish yang sudah kamu pelajari di papan permainan dan peroleh skor yang tinggi. Jika kamu kesulitan dalam mencari kata-kata Elfish yang bisa dibentuk, coba gunakan mantra ajaib, ala Kazam Elfish, untuk menghasilkan kata-kata yang unik dan mengesankan. Selamat mencoba! Latihan angkat beban pemula menggunakan balon Langkah 1, ambil balon besar dan isi dengan helium hingga mengambang di atas kepala. Langkah 2, gendong balon dengan satu tangan sambil berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu. Langkah 3, angkat balon ke atas kepala sambil menghitung mundur dari 10 hingga 1 dengan suara keras. Langkah 4, setelah mencapai angka 1, lepaskan balon dan nikmati sensasi angkat beban yang ringan. Selamat mencoba! Latihan berbicara bahasa walrus untuk para petualang kutub. Langkah pertama, cari seekor walrus yang sedang bersantai di pantai kutub, dan berikan dia sepotong ikan segar sebagai tanda kerjasama. Setelah walrus menerima tawaran kerjasama, langkah berikutnya adalah berbicara dengan suara rendah dan pelan-pelan, dengan mengucapkan kata-kata seperti, ok-ok, dan, bluk-bluk, dengan intonasi yang tepat. Jika walrus mulai menirukan suara Anda, ini berarti dia sudah mulai memahami bahasa walrus. Untuk memperdalam latihan, cobalah mengajarkan beberapa kalimat sederhana seperti, Aku suka ikan, atau, Apakah kamu ingin bermain salju? Selanjutnya, lakukan pertemuan rutin dengan walrus untuk berlatih bahasa walrus secara berkala. Jangan lupa untuk selalu membawa camilan ikan sebagai hadiah kecil untuk motivasi walrus. Dengan latihan yang konsisten, Anda akan menjadi ahli berbicara dalam bahasa walrus. Selamat mencoba! Latihan berbicara dengan bahasa alien untuk turis antariksa. Langkah pertama, cari lokasi yang sepi dan tenang di dekat planet tertentu. Langkah kedua, perhatikan makhluk asing yang sedang berada di sekitar Anda. Jika mereka memiliki antena di kepala, berarti mereka adalah makhluk yang bisa berbahasa alien. Langkah ketiga, mulailah dengan mengucapkan, Halo, dengan suara yang keras dan jelas. Tapi hati-hati, jangan terlalu keras hingga membuat makhluk asing terkejut. Langkah terakhir, amati reaksi makhluk asing. Jika mereka tersenyum atau mengangguk, berarti Anda telah berhasil berkomunikasi dengan bahasa alien. Selamat mencoba! Lulus kuliah teknik elektro dengan berpura-pura jadi TOR. Langkah satu, belajar matematika dan fisika secara intensif agar memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar teknik elektro dan hukum-hukum fisika yang berlaku. Langkah dua, dapatkan sebuah palu besar dan ket hijau, lalu catlah palu tersebut sehingga terlihat seperti palu milik TOR. Langkah tiga, saat ujian akhir, datanglah ke ruang ujian mengenakan pakaian TOR lengkap dengan palu palsu tersebut. Pastikan untuk membuat suara petir palsu saat menjawab pertanyaan dosen. Langkah empat, dengan penuh percaya diri dan karakteristik TOR yang kuat, jawablah semua pertanyaan dengan humor absurd yang berhubungan dengan karakter tersebut. Sebagai contoh, ketika ditanya tentang hukum om, jawablah, om, aku lebih suka menggunakan palu mjolnir. Selamat mencoba! Melatih kucing untuk menyampaikan pesan rahasia. Langkah pertama, berikan kucing Anda topi pengintai rahasia yang dilengkapi dengan antena mini dan kacamata hitam untuk menambah kesan misterius. Selanjutnya, ajari kucing Anda menggunakan bahasa isyarat untuk mengomunikasikan pesan rahasia dengan gerakan kaki dan ekor yang koordinatif. Kemudian, latih kucing Anda untuk melompat dari jendela ke jendela dengan memanfaatkan peta rahasia terbalik di punggungnya sebagai panduan navigasi. Terakhir, berikan kucing Anda serangkaian kode mors yang terdiri dari suara, meo, panjang dan pendek untuk menyampaikan pesan rahasia secara audio. Selamat mencoba! Cara memadukan yoga dan jongkok untuk mencapai pencerahan Langkah pertama, carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk berlatih. Misalnya, di tengah keramaian pusat perbelanjaan atau di atas meja kerja. Kemudian, lakukan gerakan yoga yang paling absurd dan tidak masuk akal, seperti menggulung seperti sushi atau berjongkok dengan satu kaki di atas kepala. Setelah itu, cobalah untuk menggabungkan gerakan yoga konyol tadi dengan jongkok. Misalnya, berjongkok dengan satu kaki di atas kepala sambil melipat tangan seperti pose namaste. Terakhir, cobalah untuk mencapai pencerahan dengan menahan tawa saat melihat diri sendiri melakukannya. Jika berhasil, Anda akan merasa lebih ringan dan bahagia karena humor absurd yang Anda ciptakan. Selamat mencoba! Memanfaatkan sesat pikir untuk menang debat Langkah pertama adalah dengan membuat argumen yang terlalu rumit untuk dipahami lawan debat Anda, sehingga mereka akan kesulitan meresponsnya. Langkah kedua adalah dengan menyampaikan argumen yang sangat tidak relevan dengan topik debat, sehingga lawan debat Anda akan kebingungan dan tidak dapat memberikan tanggapan yang tepat. Langkah ketiga adalah dengan menggunakan logika yang membingungkan, seperti menyatakan bahwa jika kucing bisa terbang, maka manusia bisa berjalan di langit. Hal ini akan membuat lawan debat Anda kebingungan dan tidak dapat melanjutkan argumen. Langkah terakhir, gunakan bahasa yang sulit dipahami dan kalimat yang sangat panjang untuk membuat lawan debat Anda kehilangan fokus dan tidak dapat menyusun argumen yang solid. Selamat mencoba! Cara memasak makanan Lego untuk boneka Barbie Langkah pertama, pastikan kamu memiliki Lego berbentuk makanan yang dapat dimasak, seperti Lego burger atau Lego pizza. Langkah kedua, siapkan panci dan air mendidih, lalu masukkan Lego ke dalam panci dan rebus selama 5 menit. Setelah direbus, angkat Lego dari panci dan biarkan dingin. Jangan lupa untuk membuang air rebusan Lego yang sudah tidak terpakai. Langkah terakhir, susun Lego makanan yang telah direbus tadi di atas piring kecil dan hidangkan kepada boneka Barbie dengan penuh semangat. Selamat mencoba! Membuat dua piring kaca menjadi kacamata besar. Ambil dua piring kaca dan letakkan di depan mata dengan posisi menghadap keluar. Gunakan perekat kuat untuk mengikat kedua piring kaca secara bersamaan di tengah hidung. Pasang tali elastis di kedua sisi piring kaca dan kenakan di belakang kepala untuk memastikan kacamata tetap di tempat. Tingkatkan kekuatan penglihatan dan gaya dengan kacamata besar ini. Tetapi hati-hati saat berjalan, jangan sampai terjatuh. Selamat mencoba! Langkah satu, ambil stapler dan buka bagian bawahnya dengan hati-hati, lalu letakkan lembaran kertas di atasnya sebagai alas. Langkah dua, ambil pensil dan potong ujungnya dengan gunting, kemudian gunakan sebagai tusuk sate untuk memasak irisan buah-buahan. Langkah tiga, ambil penghapus dan berikan sedikit air, lalu gunakan sebagai spons untuk mencuci piring. Langkah empat, ambil tali rafia dan ikatkan pada klip binder, lalu gunakan sebagai gantungan untuk panci dan wajan. Selamat mencoba! Membuat persilangan antara kaktus dan ganggang laut. Langkah satu, siapkan sebuah pot besar berisi air laut, dan letakkan di bawah sinar matahari selama tiga hari. Langkah dua, setelah air laut terkena sinar matahari, ambil sebatang kaktus yang paling berduri dan rendam dalam air laut selama seminggu. Langkah tiga, setelah seminggu, ambil selai ganggang laut yang paling lembut dan tempelkan pada duri-duri kaktus, gunakan benang untuk mengikatnya agar tetap menempel. Langkah empat, letakkan kaktus yang sudah ditumbuhi ganggang laut di dalam rumah kaca dan sirami dengan air laut setiap hari, Tunggu beberapa bulan dan lihatlah hasilnya. Selamat mencoba! Membuat taman bunga di dalam lemari es Langkah pertama, buka pintu lemari es dan keluarkan semua makanan dan minuman yang ada di dalamnya. Langkah kedua, berikan sedikit pupuk kepada setiap bunga yang ingin kamu tanam di dalam lemari es. Pastikan bunga-bunga tersebut tahan terhadap suhu dingin. Langkah ketiga, letakkan pot bunga di setiap rak di dalam lemari es. Pastikan setiap bunga mendapatkan sinar matahari yang cukup dengan membuka pintu lemari es selama beberapa jam setiap hari. Langkah terakhir, jangan lupa menyiram setiap bunga secara teratur dan pastikan suhu di dalam lemari es tetap stabil. Selamat mencoba! Membuat teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun tiap hari ke kita. Langkah pertama, belilah kue ulang tahun sebanyak yang kamu mau dan letakkan di meja kerjamu setiap pagi. Langkah kedua, setiap kali temanmu melihat kue ulang tahun, mereka akan spontan mengucapkan selamat ulang tahun, meskipun hari itu bukan ulang tahunmu. Langkah ketiga, berikan reaksi yang berlebihan setiap kali mereka mengucapkan selamat ulang tahun. Berpura-puralah terkejut dan berterima kasih secara berlebihan. Langkah terakhir, ulangi langkah-langkah sebelumnya setiap hari, dan kamu akan mendapatkan ucapan selamat ulang tahun tiap hari tanpa henti. Selamat mencoba! Mendirikan toko es krim di Antartika Langkah satu, cari lokasi yang strategis di Antartika, pastikan dekat dengan koloni penguin yang suka es krim. Langkah dua, bangun toko es krim dengan bahan-bahan yang tahan suhu rendah, seperti meja dari es dan lemari pendingin dari es krim. Langkah tiga, buat menu spesial dengan rasa es krim yang unik, seperti es krim rasa ikan paus atau es krim rasa saljo. Langkah empat, promosikan toko es krim dengan papan reklama yang bertuliskan, es krim ternak di Antartika. Jaminan beku 100%, pastikan juga ada penguin yang berpose dengan senyum kecut. Selamat mencoba! Mengadakan kompetisi memasak di dalam lift Langkah pertama, siapkan bahan-bahan masakan favoritmu, seperti daging, sayuran, dan bumbu dapur yang kamu suka. Kemudian, cari lift yang sedang tidak terpakai dan pastikan tidak ada orang lain yang akan menggunakan lift tersebut dalam waktu dekat. Setelah itu, masuk ke dalam lift dengan semua bahan masakanmu dan aktifkan lift ke lantai paling atas dengan tujuan membuat suasana lebih menegangkan. Saat lift bergerak, mulailah memasak masakanmu dengan menggunakan alat-alat masak yang portable, seperti kompor gas mini dan panci kecil. Jangan lupa untuk tetap hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Selamat mencoba! Mengajak semut seluruh dunia membuat akun media sosial. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua semut di dunia dan memberi mereka miniatur smartphone. Setelah itu, buatlah akun media sosial khusus untuk semut dengan nama, Antagram, yang hanya bisa diakses oleh semut. Selanjutnya, ajak semua semut untuk mengupload foto-foto mereka saat sedang bekerja keras di dalam sarang dengan hashtag uns at work. Terakhir, tunggu hingga akun media sosial semut ini menjadi viral di antara semut-semut lainnya dan menjadi trend di dunia semut. Selamat mencoba! Mengecat rambu-rambu jalan dengan saus tomat dan mayo. Langkah pertama, siapkan saus tomat dan mayo dalam mangkuk terpisah. Kemudian, ambil rambu-rambu jalan yang ingin dicat dan lumuri dengan saus tomat dan mayo secara merata. Setelah itu, biarkan saus tomat dan mayo mengering selama beberapa jam. Terakhir, pasang kembali rambu-rambu jalan yang telah dicat dengan saus tomat dan mayo di lokasi semula. Wallah, rambu-rambu jalan yang lebih menarik dan lezat. Selamat mencoba! Menggandakan uang lewat investasi peternakan lalat. Langkah pertama adalah menyiapkan kandang khusus untuk lalat. Pastikan kandangnya memiliki ventilasi yang baik agar lalat tetap sehat dan nyaman. Langkah kedua adalah mencari bibit lalat yang berkualitas tinggi, bisa melalui toko online atau mencarinya di pasar tradisional. Setelah bibit lalat didapatkan, langkah selanjutnya adalah memberi makan lalat dengan makanan yang kaya nutrisi seperti sisa-sisa makanan organik. Setelah beberapa minggu, lalat akan berkembang biak dengan cepat. Anda dapat menjual lalat dewasa kepada para peneliti atau peternak hewan sebagai pakan ternak dengan harga yang menguntungkan. Selamat mencoba! Menggunakan drone untuk mengerjakan PR sekolah Langkah pertama adalah memastikan drone sudah terisi baterai penuh, karena tugas PR sekolah bisa memakan waktu yang cukup lama. Langkah kedua adalah mengikatkan pulpen pada drone. Pastikan pulpen terpasang dengan kencang agar tidak jatuh saat terbang. Langkah ketiga adalah mengatur koordinat drone untuk mengerjakan PR. Pastikan drone tidak terbang terlalu tinggi agar pulpen tidak kehabisan tinta. Langkah terakhir adalah mengawasi drone saat mengerjakan PR. Jangan sampai drone terbang terlalu jauh dan kehilangan sinyal dengan pulpen. Selamat mencoba! Langkah pertama adalah mencari batu besar yang cukup rata untuk dijadikan prasasti. Pastikan batunya tidak terlalu berat agar bisa dibawa ke sekolah dengan mudah. Setelah mendapatkan batu yang sesuai, langkah kedua adalah mengukir semua materi pelajaran yang ada di buku sekolah kepermukaan batu menggunakan pahat dan palu. Pastikan tulisannya jelas dan terbaca. Setelah selesai mengukir, langkah ketiga adalah membawa batu prasasti ini ke sekolah dan meletakkannya di meja belajar. Jangan lupa berikan instruksi kepada teman-teman sekolah untuk membaca dan mempelajari pelajaran dari batu prasasti ini. Terakhir, langkah keempat adalah memastikan semua murid membawa pahat dan palu ke sekolah agar bisa mengukir catatan atau pertanyaan mereka langsung ke batu prasasti ini. Sehingga batu prasasti bisa menjadi buku interaktif yang bisa diubah dan ditambahkan informasi oleh semua murid. Selamat mencoba! Mengubah novel lama menjadi permainan video interaktif Pilih novel lama yang ingin diubah menjadi permainan video interaktif, pastikan novel tersebut memiliki alur yang menarik dan karakter yang ikonik. Mulailah dengan mengubah setiap bab novel menjadi level permainan, dengan tantangan unik yang harus dihadapi oleh pemain. Selanjutnya, ubah karakter-karakter dalam novel menjadi karakter yang bisa dimainkan oleh pemain, dengan kemampuan dan kekuatan yang sesuai dengan cerita novel. Terakhir, tambahkan pilihan-pilihan interaktif dalam permainan yang akan mempengaruhi alur cerita, sehingga pemain bisa merasakan pengalaman membaca novel secara langsung. Selamat mencoba! Menulis buku fisika kuantum dengan hanya menggunakan emoji. Langkah pertama, buatlah emoji tanda tanya untuk menggantikan kata, apa. Langkah kedua, gunakan emoji atom untuk menggantikan kata, fisika. Langkah ketiga, gunakan emoji magnifying glass untuk menggantikan kata, kuantum. Langkah terakhir, tambahkan emoji buku dan pena untuk menggantikan kata, menulis buku. Selamat mencoba! Menumbuhkan tanaman di keyboard komputer Langkah pertama, bersihkan keyboard komputer dengan tisu basah agar tanah bisa menempel dengan baik. Langkah kedua, taburkan biji tanaman pilihan keantara tombol-tombol keyboard dengan hati-hati. Langkah ketiga, siram tanaman dengan air secukupnya setiap hari dan pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam komputer. Langkah terakhir, biarkan tanaman tumbuh dan berbunga dengan indah di keyboard komputer Anda. Jangan lupa menjaga agar tidak ada serangga yang berkeliaran di dekatnya. Selamat mencoba! Merakit komputer dari akwarium yang penuh ikan Langkah satu, bersihkan akwarium dari ikan dan air, pastikan tidak ada sisa ikan yang tersisa di dalamnya. Langkah dua, letakkan semua komponen komputer di dasar akwarium dengan rapi, seperti motorboard, CPU, RAM, dan hard drive. Langkah tiga, sambungkan semua kabel dan konektor komputer dengan hati-hati, pastikan tidak ada ikan yang terjepit di antara kabel-kabel tersebut. Langkah empat, isi akwarium dengan air dan hidupkan komputer, sekarang kamu punya komputer yang unik dengan aksen ikan yang menyegarkan. Selamat mencoba! Meramu sup jamur ajaib untuk disajikan di sidang PBB Langkah pertama, cari jamur ajaib yang hanya tumbuh di dalam topi koboy dan berbicara dengan aksen Australia. Langkah kedua, tambahkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam panci sup dan aduk dengan sumpit dari bulu ekor unikorn. Langkah ketiga, masukkan jamur ajaib ke dalam panci dan beri nama masing-masing jamur agar mereka merasa lebih termotivasi. Langkah terakhir, tunggu hingga sup jamur ajaib berubah warna menjadi umu neon dan taburkan sedikit bubuk keajaiban sebelum disajikan di sidang PBB. Selamat mencoba! Merancang busana elegan dari kemasan makanan cepat saji Langkah satu, kumpulkan kemasan makanan cepat saji sebanyak mungkin, pastikan berbagai macam merek agar busana terlihat lebih unik dan beragam. Langkah dua, potong dan susun kemasan makanan menjadi bentuk-bentuk geometris yang menarik, seperti lingkaran, segitiga, atau persegi. Langkah tiga, jahit bersama-sama potongan kemasan makanan menggunakan benang dan jarum, dengan teknik jahitan tangan yang rapi agar busana terlihat lebih elegan. Langkah empat, tambahkan sentuhan akhir dengan aksesoris tambahan, seperti tutup gelas plastik sebagai topi atau tali rafia sebagai ikat pinggang, untuk memberikan sentuhan kreatif pada busana yang Anda buat. Selamat mencoba! Pelatihan menjadi astronot dengan peralatan dapur Langkah satu, siapkan panci besar dan isi dengan air, berikan sedikit garam, lalu panaskan hingga mendidih. Ini akan menjadi simulasi gravitasi nol. Langkah dua, ambil beberapa wadah plastik dan beri label, makanan astronot. Isi wadah dengan makanan favoritmu, lalu tutup rapat. Ini akan mensimulasikan makanan dalam kantong astronot. Langkah tiga, dapatkan kursi roda dan dorong dengan kecepatan tinggi di sepanjang koridor rumahmu. Ini akan mensimulasikan pengalaman meluncur di luar angkasa. Langkah empat, terakhir, berbaring di lantai dan berpura-pura berada di luar angkasa. Rasakan gravitasi nol dengan merasakan berat badanmu seperti menghilang. Jangan lupa untuk mengangkat kaki dan berputar-putar seperti astronot yang sedang bermain-main di luar angkasa. Selamat mencoba! Saling curhat dengan tanaman untuk meningkatkan pertumbuhannya. Pilih tanaman yang ingin kamu ajak curhat, pastikan dia memiliki daun yang lebat dan indah. Ajak tanaman berbicara setiap hari dengan penuh emosi, ceritakan segala masalahmu dengan detail. Beri tanaman nama yang lucu dan unik, seperti, si pohon penghulu masalah. Dengarkan dengan serius respon dari tanamanmu, siapa tahu dia punya saran jitu untuk mengatasi masalahmu. Selamat mencoba! Tips berjalan di air dengan sepatu dari gelembung renang ikan. Langkah pertama, siapkan sepatu dari gelembung renang ikan yang memiliki kemampuan melayang di air. Setelah itu, masukkan kaki ke dalam sepatu tersebut dan pastikan semuanya terlindungi dengan baik. Kemudian, berjalanlah dengan mantap di atas air dan nikmati sensasi berjalan seperti ikan. Selamat mencoba!